Intro Halo Goylovers, balik lagi di channel ini Disini kami bakal share informasi-informasi yang sangat bermanfaat Untuk itu, tonton terus videonya sampai habis Jangan di skip-skip ya Nah, dalam video kali ini kita bakal membahas tentang tips budidaya dan beternak ikan koi Walau ikan ini bukanlah ikan asli Indonesia Namun, tidak sedikit yang mencoba membudidayakan ikan berwarna cerah ini Bukan hanya sekedar hobi Budidaya ikan koi juga dapat memberikan keuntungan yang cukup menggiurkan Harga ikan koi yang cukup tinggi Serta peminat akan jenis ikan hias ini cukup ramai Menjadikan beternak koi adalah peluang bisnis yang cukup menjanjikan Yang pertama, pemilihan lokasi budidaya koi Hal pertama yang perlu kamu lakukan untuk memulai budidaya ikan koi Tentu saja pemilihan lokasi yang tepat Budidaya ikan koi dapat dilakukan dengan membuat sebuah kolam Baik dengan ruangan maupun pada area terbuka Yang terpenting dalam pemilihan lokasi kolam adalah pastikan bahwa lokasi tersebut terbebas dari hewan pengganggu maupun predator Yang kedua adalah membuat kolam terpal ikan koi Untuk menjalankan usaha budidaya koi ini Kita memerlukan tambak ataupun kolam ikan yang memenuhi standar untuk budidaya koi Salah satu alternatif yang bisa dipilih yakni membuat kolam terpal Dimana teknik ini sudah dilakukan secara umum oleh para pembudaya ikan Baik ikan pendaging maupun ikan hias seperti koi Pembuatan kolam ikan terpal bisa dilakukan dengan dua cara Yakni kolam yang dibuat di atas tanah dengan ukuran luas dan ketinggian tertentu Maupun kolam yang dibuat masuk ke dalam tanah dengan ukuran luas dan kedalaman tertentu pula Untuk kolam ikan terpal yang dibuat di atas tanah maka kita perlu membuat kerangkanya Bisa dari bahan kayu-kayu tertentu maupun dari bahan yang lebih solid seperti besi, charbeton, ataupun baja Sedangkan untuk kolam ikan terpal yang dibuat menjorok ke dalam tanah maka kerangka tidak perlu dibuat Karena kita bisa menyandarkan terpal langsung kepada dinding-dinding tanah Upayakan bahwa kita membuat kolam di lokasi yang tenang dan cukup mendapatkan sinar matahari atau sirkulasi udara Sementara ukuran luas dan kedalaman kolam menyesuaikan jumlah ikan yang hendak di budidaya Yang terakhir adalah teknik beternak ikan koi Setelah kolam siap maka kita bisa mulai beternak ikan koi Cara ternak ataupun teknik beternak ikan koi tergolong gampang-gampang susah Akan tetapi sepanjang kita merawat ikan koi budidaya kita dengan baik maka hasilnya pun juga baik Bibid ikan koi bisa kita dapatkan dengan cara membeli ataupun melakukan proses pembenihan Untuk proses pembenihan bisa kita lakukan dengan memasangkan induk jantan dan betina ikan koi yang sudah matang Pada umumnya satu induk betina yang siap bertelur bisa dipasangkan dengan tiga induk jantan yang siap untuk membuahi telur dengan sperma Jika kita telah menanam bibit di dalam kolam terpal yang kita buat Maka langkah selanjutnya yakni kita tinggal merawatnya dengan baik Dengan memberi pakan secara teratur dan menjaga kondisi dan kebersihan air Dengan memasang alat filter maupun pengatur suhu air Nah cukup sekian dulu ya video dari kami Kalau kurang jelas yuk bisa langsung tanya di kolom komentar Eits Jangan lupa subscribe, like dan share jika channel ini bermanfaat untuk kamu Jangan lupa subscribe, like dan share jika channel ini